selamat datang di channel mata kayu kali ini kita akan mengganti handle gas mesin rumput ini kemaren pas dipakai dimotong rumput kemudian saklarnya rusak jadi pakai karet karena darurat sekarang kita akan ganti saklar mesin rumput itu ada yang otomatis dan ada yang manual ini masuknya ke manual karena ini masuknya otomatis karena ketika dia sudah stuck disini ya dia stuck aja disini kalau misalkan yang manual yang manual itu seperti gas gas motor dia rusak hancur biasanya mengusak disininya plastiknya kalah yang harus pertama kita lakukan adalah membuka baut jadi dia ada baut disampingnya kita lihat bagian bawahnya bagian bawahnya hancur kita lihat bagian bawahnya hancur kita akan ganti dengan yang baru ini merek ini kalau di online shop dia sekitar Rp 10.000an harganya seperti ini kemudian kita akan copot si baut ini karena buat tombol engine cut off caranya adalah dikencengin kemudian baru kita kendorin soalnya dipakai 2 pengunci jadi kalau langsung dikendorin agak susah oke dapet buka posisinya adalah seperti ini bagian low nya ada di dekat si besi asnya jadi disini ini untuk masuk kesininya jadi dimasuk kesini tapi kita pasang bagian ini dulu dari saklarnya kita balik si baut ini karena agak ribet ya kalau dari arah sebelah kan oke kemudian kita ambil si ininya baut tengahnya di bagian luar bagian tengah sorry kemudian kita masukkan dulu caranya adalah seperti ini dimasukkan kemudian terus seperti ini nah seperti ini sudah selesai kurang lebih seperti ini caranya terus kemudian kita masukkan bautnya kalau bautnya dirasa kurang panjang kita bisa pakai baut yang lama oke saya pakai baut yang lama karena yang itu kurang panjang jangan lupa si mur nya dimasukkan juga sebelum dikencangkan kita atur dulu posisinya kemudian kemudian baru kita kencangkan dengan obi yang kembang kalau misalkan kalau misalkan teman-teman merasa jadinya kok cepat balik lagi ini setelanya ada di baut ini jadi kalau misalkan dirasa terlalu kendor setelanya jadi si pernya cepat cepat ngebalik teman-teman bisa atur teman-teman bisa atur setelanya disini kita kencangkan sedikit nah dia nggak balik lagi sedikit lagi karena kalau terlalu kendor dia suka balik lagi sendiri pas lagi mesin jalan nah seperti ini jangan lupa kita kasih oli atau plumas kita kasih oli dulu selamat menikmati sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa klik like share dan subscribe channel ini terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih selamat menikmati